Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke bagian sistem pencernaan kalau kemarin sudah sistem penafasan kemudian sistem kardiovaskuler kita lanjut ke sistem pencernaan pengertiannya sistem pencernaan atau disebut juga sistem gastroinsesional yaitu mulai dari mulut sampai anus kemudian adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh kalau sistem pencernaan berarti hubungannya dengan makan, makanan apa yang kita makan masuk ke dalam mulut kita kemudian dicerna oleh hambung, usus diserap oleh darah, zat-zat gizinya kemudian zat makanan yang pembuangannya dibuang melalui anus sistem pencernaan atau saluran pencernaan terdiri dari mulut mulainya dari mulut tenggorokan, kerongkongan, kemudian masuk ke lambung usus halus, usus besar kemudian baru ke rektum dan bagian anus kita bahas satu persatu yaitu tentang susunan saluran pencernaannya dulu yang pertama adalah mulut yang kita tahu bahwa semua makanan masuk ke dalam mulut kita terlebih dahulu mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air yang kita makan kemudian bagian dalam dari mulut dilapis oleh selaput lendir selaput lendir ini juga fungsinya bisa untuk mencerna makanan kita kemudian ada indera pengecapan dalam mulut pengecapan dirasakan oleh organ perasa yang terdapat di permukaan lidah kemudian pengecapan relatif sederhana bisa manis, kemudian asam, asin, dan pahit semuanya dikecap oleh si indera perasa atau lidah yang ada di dalam mulut awalnya makanan masuk ke dalam mulut kita maka makanan akan dipotong oleh gigi depan dan dikunyah oleh gigi belakang atau geraham menjadi bagian-bagian kecil yang akan lebih mudah untuk dicerna kemudian setelah dikunyah fungsinya ludah atau apa namanya saput lendir ludah dari kelenjar ludah akan memungkus bagian-bagian dari makanan tersebut dengan enzim-enzim pencernaan dan mulai mencernanya di bagian mulut kemudian ludah juga ternyata mengandung antibody dan enzim lisosim yang untuk fungsinya adalah memecah protein dan menyerang bakteri secara langsung jadi kalau ada makanan kemudian ada bakterinya maka si ludah itu fungsinya untuk menyerang bakteri juga artinya sistem pertahanan dari sistem pencernaan yang paling awal kemudian pelanjar air lur juga ternyata mengandung enzim amilase yang fungsinya untuk mencerna polisacarida dari makanan kemudian secara otomatis nanti akan kita telan makanannya dimulai secara sadar dan berlanjut secara otomatis kemudian kalau berhubungan dengan mulut maka akan ada juga lidah dalam mulut lidah ini merupakan suatu masa otot lurik ya suatu masa yang didapati oleh membran mukosa ya lidah juga terdiri dari beberapa bagian beberapa bagian ternyata ya ada tiga bagian dan lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di bagian anatomi indera oke selanjutnya adalah kita masuk ke tenggorokan tenggorokan atau faring yaitu merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan ya di dalam lengkung faring terdapat tonsil yang pernah ibu ceritakan atau disebutnya amandale yaitu salah satu kelenjar limfo yang fungsinya untuk pertahanan terhadap infeksi disitu merupakan tempat diproduksinya limfosit ya kelenjar limfosit yang memproduksi juga untuk lekosit kemudian untuk pertahanan infeksi jika memang ada radang atau infeksi maka si amandale ini akan membesar kemudian disitu juga terletak perhimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan ya yang kalau kalian masih ingat di bagian pernafasan bahwa ada katup yang merupakan bisa membuka dan menutup ketika bernafas dan masuknya makanan ya kalau kalian ingat disebutnya katup apa ya dibuka lagi kalau nggak ingat kemudian disitu juga terdapat yang disebut dengan tekak atau tiga bagian jadi si faring ini punya tiga bagian yang pertama adalah bagian superior bagian atas disebutnya dengan nasofaring kemudian bagian media ya disebutnya juga orofaring kemudian bagian inferior atau bagian dalam disebutnya dengan laring masih ingatkan dalam sistem pernafasan sudah kita pernah bahas kemudian lanjut ke kerongkongan ya kerongkongan adalah tabung atau tuk brotop pada vertebra yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung nah kalau bagian dari pernafasan itu kan bukan ke esofagus tapi ke faring laring ya kemudian baru ke bronkus trachea kemudian baru ke bronkus lalu alveolus nah karena ada katup namanya disebut epiglottis maka katup ini akan menutup jika ada makanan masuk jadi masuknya ke esofagus ya kemudian makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik ya namanya proses peristaltik didorong oleh sistem-sistem otot yang ada di kerongkongan kemudian gerakan peristaltik kerongkongan ini meliputi gerakan ada yang melebar menyimpit bergelombang meromas remas agar makanan terdorong ke dalam lambung esofagus dibagi menjadi bagian yang pertama bagian superior atau sebagian besar adalah disitu ada otot rangka kemudian bagian tengah ya bagian tengahnya itu campuran antara otot rangka dan otot halus dan kemudian bagian yang dalam atau inferior yaitu banyaknya terdapat otot halus di bagian inferiornya kemudian selanjutnya adalah lambung ya lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang keledai kalau kata ibu seperti kayak biji ya kacang mede ya itu lambung nah lambung ternyata juga dibagi menjadi tiga daerah yang pertama adalah kardiak kedua fundus dan ketiga pilarusnya kalau kardiak ini adalah bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan kemudian kalau fundus berarti artinya bagian tengah atau bagian badannya atas bagian badan atas itu bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan dulu serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang ada di lambung kemudian ada pilarus yang ketiga adalah pilarus yaitu bagian lambung yang paling terakhir yang fungsinya adalah sebagai jalan keluar dari makanan yang sudah dicerna tadi di bagian fundus untuk menuju usus halus kemudian ternyata makanan masuk dalam lambung dari kerongkongan pasti melalui otot berbentuk cincin nah otot itu atau yang disebut sphincter itu fungsinya adalah untuk membuka dan menutup jadi kalau dalam keadaan normal makanan sudah masuk ke dalam lambung maka dia tidak akan bisa balik lagi ke kerongkongan karena adanya si sphincter yang berbentuk cincin tadi dalam keadaan normal tapi kalau misalnya ada yang memicu sehingga dia bisa mual atau misalnya asam lambung tinggi juga bisa akan memicu mual kemudian muntah pada si orang tersebut nah itu berarti dalam tidak keadaan normal kemudian lambung ternyata berfungsi sebagai gudangnya makanan nah di lambung itu dia akan berkontraksi secara ritmik artinya secara teratur untuk mencampur makanan dengan enzim-enzim pencernaan yang ada di lambung nah di lambung tersebut ada sel-sel yang menghasilkan tiga zat penting yang pertama adalah lendir selinder ini fungsinya untuk melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung ya kalau misalnya ada kerusakan pada asam lambung ada kerusakan oleh asam lambung dia akan membuat asam lambung tersebut akan muncul tukak lambung atau luka pada lambung ya jadi kalau lapisan lendir ini sudah ada kelainan bisa menimbulkan kerusakan pada lambung luka-luka pada lambung kemudian yang kedua adalah asam klorida atau HCL HCL ini fungsinya adalah untuk menciptakan suasana sangat asam pada si lambung tersebut ya fungsinya adalah ketika si lambung itu sangat asam maka disitu adalah diperlukan oleh tepsin untuk memecah protein jadi si HCL ini difungsikan untuk pemecahan protein ya kemudian ketika keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh beberapa bakteri jadi kalau misalnya asam lambungnya tinggi ternyata fungsinya juga adalah untuk membunuh beberapa bakteri ya sehingga tidak terjadinya infeksi jadi kalau makanan masuk ada bakterinya dia akan terbunuh di karena asam lambung tersebut kemudian yang ketiga adalah precursor pepsin yang merupakan enzim untuk memecahkan protein kemudian yang selanjutnya adalah usus halus atau kita sebut dengan usus kecil jadi usus halus atau usus kecil ini adalah bagian dari saluran pencernaan juga yang terletak antara lambung dengan usus besar ya jadi dari lambung kemudian usus halus dulu baru ke usus besar nah di usus halus ini ternyata mempunyai banyak pemburu darah yang fungsinya adalah mengangkut zat-zat yang harus diserap ke hati ya nah zat-zat yang diserap ke hati ini nanti akan melalui porta baru ke hati kemudian disini juga ternyata di usus halus ini dindingnya juga melepaskan lendir untuk melumasi isi usus dan air yang membantu untuk melarutkan pencernaan-pencernaan pecahan-pecahan makanan yang sudah dicerna oleh tubuh kita artinya sudah dicerna dari lambung kemudian dipecah lagi makanan-makanan tersebut di bagian usus halus dengan bantuan lendir dan air kemudian di dini usus usus halus juga ini melepaskan sejumlah beberapa kecil enzim yang dapat mencerna protein gula dan lemak jadi fungsinya usus halus ini juga untuk membantu mencerna pecahan-pecahan makanan yang sudah dicerna dari lambung gitu ya dia bisa mencerna protein kembali kemudian gula kemudian lemak setelah itu baru diangkut oleh pembuluh darah pembuluh darah yang ada di usus halus tersebut ke hati jadi diserap ke hati usus halus terdiri dari 3 bagian yang pertama yaitu usus 12 jari dulu atau 2 denum kemudian usus kosong atau jjenum kemudian baru usus penyerapan atau ileum nanti kita akan bahas satu persatu yang pertama adalah usus 12 jari atau 2 denum nah usus 12 jari atau 2 denum ini ternyata adalah bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung kemudian baru menghubungkannya ke usus kosong atau jjenum ya ternyata bagian usus 12 jari ini ternyata adalah bagian terpendek dari usus halus kemudian disini juga terdapat 2 muara saluran yaitu dari pankreas dan kantung empedu kemudian dari lambung masuk ke bagian usus halus yang disebut usus 12 jari kemudian dibantu oleh suatu sphincter sphincter pylorus namanya jadi disitu di 2 denum itu ada yang disebut sphincter pylorus jadi makanan masuk melalui sphincter pylorus kemudian dicernak di usus halus nah misalnya jika penuh di 2 denum itu penuh maka si usus 12 jari ini akan mengirimkan sinyal kepada lambung bahwa berhenti untuk mengalirkan makanan jadi kalau sudah penuh dia akan mengirimkan sinyal ke si lambung tersebut ya untuk berhenti mengalirkan makanan artinya sudah penuh selanjutnya adalah usus kosong atau jjenum nah kalau usus kosong ini yaitu bagian kedua dari usus halus yaitu diantara usus 12 jari yang atasnya usus 12 jari kemudian bawahnya ada usus penyerapan atau ileum nah pada usus halus ini sekitaran panjangnya adalah panjang di normal orang dewasa ya usus halusnya adalah antara 2 sampai 8 meter dimana 1 sampai 2 meternya itu dimiliki oleh bagian usus jjenum atau usus kosong nah kemudian permukaan dalam usus kosong yaitu berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus fili yang memperluas permukaan dari si usus halus ya kemudian yang terakhir adalah usus penyerapan atau ileum ya usus penyerapan ini bagian terakhir dari usus halus dan pada sistem penyerapan manusia ternyata ileum ini hanya memiliki sekitar 2 sampai 4 meter ya 2 sampai 4 meter panjangnya dan terletak setelah duodenum dan jejunum oke artinya dia paling bagian akhir kemudian nanti akan dilanjutkan oleh usus buntu di usus besar nanti kemudian fungsi ini adalah untuk menyerap vitamin B12 dan garam-garam ampedu kemudian selanjutnya adalah setelah usus halus ada usus besar usus besar ini merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus di bagian ujungnya yang disebut dengan appendix atau usus buntu atau bisa disebut juga umbay cacing nah ternyata usus besar ini mempunyai 3 bagian juga yang pertama adalah bagian yang menaik atau ascendix bisa kalian lihat di bagian gambar usus besarnya kemudian ada yang mendatar atau transverse dan ada yang menurun atau descendix nah bisa kalian lihat di gambarnya usus buntunya itu ada di bagian ujung ya dari usus yang naik ke atas nah itu disebut dengan appendix atau umbay cacing nah ternyata di usus besar ini sudah makanan sudah tidak dicerna lagi tetapi semuanya akan sisa-sisa makanan yang sudah dicerna tadi sisa-sisa akan dibusukan dengan bantuan bakteri E.coli ya kemudian dari situ akan diperoleh vitamin K jadi intinya kalau di usus besar sudah tidak ada pencernaan makanan ya kemudian nanti dibusukan semua sisa makanannya dibusukan oleh bakteri E.coli kemudian di bagian akhir usus besar pasti terdapat rektum dan kemudian anus nah setelah dari usus besar pembuangannya ke rektum kemudian baru disalurkan ke anus untuk menjadi fesis fungsi utamanya dari usus besar ya itu adalah menyerap air dan fesis nah di usus besar ini tadi adalah fungsinya untuk membusukan makanan ya sisa makanan kemudian juga bisa membantu penyerapan zat-zat gizi atau membuat zat-zat penting yang paling penting adalah zat vitamin K ya terjadinya di usus besar ini nah bakteri-bakteri yang sangat banyak atau bakteri baik yang sangat banyak di usus besar ini sangat berfungsi ya untuk di usus besar ini ya kalau misalnya ada beberapa penyakit atau misalnya ada gangguan tersebut bisa menyebabkan gangguan pada bakteri-bakteri yang baik ini atau biasa disebut flora normal dalam usus besar ini nah kalau misalnya ada gangguan tersebut maka akan timbul iritasi sehingga menyebabkan dikeluarkannya lendir dalam jumlah banyak di usus besar kalau lendir dalam jumlah yang banyak kan dia fungsinya untuk membunuh juga bakteri-bakteri jahatnya maka lendir-lendir dalam jumlah yang banyak itu akan keluar beserta air dan timbulnya diare seperti itu maka timbulnya diare karena adanya keluar lendir dari si usus besar ya sebenarnya fungsinya si lendir itu adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang jahat atau beberapa penyakit yang bisa menimbulkan banyaknya bakteri jahat di usus besar tersebut nah intinya walaupun ada bakteri di usus besar banyak sebut saja E. coli itu tapi bakteri itu fungsinya adalah membusukan tidak membuat penyakit itu artinya normal berada di usus besar tersebut nah kemudian kita bahas tentang usus buntu yang ada di usus besar tersebut usus buntu atau disebut juga dengan sekung yaitu suatu kantung yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar nah kalau terdapat infeksi pada dua organ ini disebutin dengan appendicitis ya atau biasa kita sebut sakit usus buntu nah biasanya kalau misalnya appendicitis yang sangat parah bisa menimbulkan perdarahan karena bisa menyebabkan si appendix tersebut pecah dan membentuk suatu nanah pendarahan di dalam rongga abdomen tersebut sehingga nanti akan menimbulkan peritonitis atau infeksi di rongga abdomen sehingga kalau sudah ada tanda-tanda appendix ya sudah-sudah apa namanya sudah seperti banyak nanahnya atau sebelum pecah maka kita harus mengakukan pengangkatan appendix tersebut atau dilakukan operasi usus buntu biasanya usus buntu ini panjangnya sekitar 10 cm atau bisa bervariasi dari 2 sampai 20 cm kemudian selanjutnya ke bagian rektum dan anus rektum artinya adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sementara si fesis sebelum keluar lewat anus nah si fesis sebelum masuk ke rektum biasanya dia akan ada di usus atau kolon descendensi yang ada di usus besar kalau misalnya di usus besar tadi di bagian descendensi sudah penuh si fesisnya maka si fesis tersebut akan masuk ke dalam rektum dan menimbulkan si manusia berkeinginan untuk buang air besar kalau misalnya sudah banyak fesisnya masuk ke rektum dia akan mengembangkan mengembang si dini rektum tersebut sehingga nanti akan memicu sistem saraf yang ada di otak kita untuk menimbulkan keinginan melakukan buang air besar atau divikasi jika ternyata BAB nya tidak terjadi maka si fesis tadi akan masuk lagi ke usus besar kemudian nanti akan diserap lagi airnya oleh si usus besar nah kalau misalnya diserap terus menerus air dari si fesis tersebut nanti akan menimbulkan yang disebut dengan konstipasi atau susahnya BAB untuk BAB susahnya untuk BAB atau pengarasan pada fesis ya biasanya ini terjadi jika kurang serat kemudian kurang sayur atau kebiasaan untuk menunda atau menahan keinginan untuk BAB kemudian lanjut ke bagian anus kalau ke bagian anus adalah lubang jadi anus merupakan lubang untuk ujung saluran pencernaannya fungsinya adalah membuang si fesis keluar dari tubuh nah kalau anus ini ada sebagian terbentuknya dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus besar atau bagian rektum ya nah disini juga dipengaruhi oleh otot spinter namanya otot spinter atau yang ada di anus ya untuk pembukaan dan penutupan anus artinya bisa diatur oleh si otot tersebut nah kalau untuk penyakit hemoroid juga terdapatnya pada anus kalau masih ingat tentang penyakit hemoroid pada pertemuan kemarin materi kemarin maka di bagian anus inilah adanya hemoroid atau kalau misalnya ada bayi yang tidak memiliki anus itu disebutnya atresia ani nah disini berarti dia si rektumnya tidak mempunyai ujung anusnya tidak membentuk suatu anusnya nah kemudian kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya dan ternyata sistem pencernaan juga meliputi beberapa organ yang terletak di luar saluran pencernaan ya artinya dia bukan saluran pencernaan tapi juga sebagai sistem pencernaan ya dia berfungsi untuk membantu sistem pencernaan ada tiga tiga organ yaitu pankreas hati dan kandung ompedo nanti kita bahas satu persatu kembali pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan beberapa hormon yang penting seperti insulin kemudian juga berhubungan erat dengan usus dua belas jari pankreas memberikan fungsi untuk melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah nah enzim yang dilepaskan oleh pankreas ini akan mencerna protein karbohidrat dan lemak ya kemudian ternyata di pankreas ini juga terdapat enzim proteolitik yang fungsinya adalah memecah protein ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh pankreas juga melepaskan beberapa sejumlah besar sodium bicarbonate yang fungsinya adalah melindungi duodenum atau usus dua belas jari dengan cara untuk menetralkan asam lambung jadi ternyata dia juga memberikan fungsi untuk menghasilkan sodium bicarbonate yang fungsinya itu untuk melindungi si duodenum ya jadi ketika asam lambung naik dia nanti akan mempengaruhi duodenum nah ketika asam lambung naik maka dilindungi oleh si cairan atau zat yang terdapat di pankreas ya juga fungsinya untuk menetralkan asam lambung yang sedang tinggi pada bagian lambung kemudian hati hati merupakan sebuah organ terbesar juga di dalam badan manusia dan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah berhubungan dengan pencernaan dan memainkan peran penting dalam metabolisme tubuh termasuk penyimpanan glikogen ya atau bagian dari gula jadi sudah dicerna menjadi glikogen gulanya glukosanya kemudian sintesis protein plasma juga terdapat di hati disimpan di hati kemudian juga untuk penetralan obat nah yang di awal tadi ibu bilang bahwa zat-zat gizi makanan diserap ke dalam dini usus yaitu usus halus yang banyak pembuluh darahnya nah kemudian pembuluh darah ini akan pembuluh darah yang ini punya pembuluh darah yang kecil-kecil atau disebut dengan kapiler nah kapiler ini akan mengalirkan darah ke dalam vena ya ke dalam vena yang lebih besar terus kemudian mengalirkan darah ke vena porta ke dalam hati jadi zat-zat gizinya disimpan ke dalam hati ya dari usus halus ke dalam hati ya melalui pembuluh darah kemudian kemudian setelah masuk ke dalam hati maka si hati ini juga akan memperkaya zat-zat gizi tersebut dan melalui darah dialirkan ke dalam sirkulasi umum atau ke seluruh tubuh manusia kemudian yang selanjutnya adalah kantung umpedu atau disebut juga dengan gallbladder yaitu organ berbentuk buah pir yang dapat menyempan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan nah ternyata pada manusia panjang kantung umpedu kandung umpedu adalah sekitar 7-10 cm dan kandung umpedu ini warnanya adalah hijau gelap ya warna hijau gelap ini dikarenakan oleh adanya cairan umpedu yang dikandungnya jadi cairannya berwarna hijau gelap nah organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran umpedu ya kalau kalian dapat lihat di gambar ada saluran umpedu disitu kemudian saluran umpedu atau umpedu ini memiliki 2 fungsi penting yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh-tubuh lainnya terutama misalnya hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol nah disini pembuangan limbahnya dikandung empedu ya nah sudah sampai disini tadi sudah kita bahas 10 saluran-saluran pencernaan selanjutnya insyaallah minggu depan lanjutkan ke materi untuk sistem pencernaan 2 yaitu kelenjar-kelenjar pencernaan jika misalnya ada pertanyaan silahkan didiskusikan di google classroom kemudian misalnya ada yang ingin di apa namanya ditanyakan lebih lanjut lagi juga bisa kita diskusi sama-sama di google classroom oke ibu akhiri untuk materi saluran-saluran pencernaan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati